Halo guys, balik lagi sama Kulia Sore bareng L disini. Oke, ini adalah ITEL RS4, HP baru dari ITEL yang baru aja launching hari ini. RS sendiri ini adalah seri baru dari ITEL yang kata mereka itu tuh setingkat ya sama seri S-nya ITEL. Nah, RS ini tuh diambil dari bahasa Jerman yang artinya itu Rainsport, kalau diartiin ke dalam bahasa Inggris itu artinya Racing Sport yang berarti kenceng ya, performanya jadi jualan utama lah. Buat harganya sendiri, ini tuh ada di 1,6 jutaan buat yang 8x128GB dan 2,2 jutaan buat yang 12x256GB. Buat 500 pembeli pertama katanya tuh bakalan dapet Frita WS dan buat 1.800 pembeli pertama bakal dapet Smartwatch. Detalnya bisa kalian cek-cek aja di sosmed mereka. Oke, buat desain, ITEL RS4 ini tuh ngebawa desain yang cukup berani ya dengan lingkaran besar di tengah gini. Bentuk bodinya ini flat dengan tebal dan berat yang masih wajar hitungannya. Di tengah lingkarannya ini ada logo RS dan ada 4 bulatan kecil di dalamnya. Dua di antaranya ini kamera, satunya flash dan satunya lagi ini tuh cuma hiasan aja. Mungkin biar desainnya itu simetris. Di sisi atau smartphone ini ada grill speaker. Di sisi kanan ada tombol volume dan tombol power yang merangkap sebagai fingerprint scanner. Di sisi kiri ada SIM tray slot yang jenisnya ini triple slot jadi bisa nambung 2 buah kartu nano SIM plus 1 buah kartu microSD tambahan. Sementara itu di sisi bawahnya ini ada lubang jack audio 3,5mm, lubang microphone, lubang charging USB-C, dan grill speaker lagi yang menandakan speakernya ini udah stereo. Smartphone ini tentunya udah ada NFC ya dan buat posisi sensornya ini ada di lingkaran bump kameranya. Lanjut kalau buat layar, panel yang dipakai ini IPS LCD. Resolusinya HD plus 720 x 1612 pixel dengan saiz layar yang ada di 6,56 inci. Buat layarnya ini udah lumayan bagus, tapi buat kelas IPS ya. Dan tentunya kalau IPS ini tuh punya kekurangan di viewing angle-nya yang terbatas. Buat refresh rate ini udah 120Hz jadi berasa nyaman buat dipakai scrolling-scrolling. Sedangkan buat bezel ini normal lah buat kelas harganya. Di bagian bawah kayak biasa lebih tebel dari sisi-sisi lainnya. Overall untuk layarnya ini nggak ada yang spesial. Cuma kalau inget harganya dan inget fokus HP ini untuk apa, ya jadi nggak ada yang banyak bisa dikomplenin. Kalau buat performa, ITEL RS ini tuh pake Mediatek Helio G99 Ultimate. Sementara itu buat storage, ini ada 2 pilihan. Ada yang RAM-nya ini 8GB dan ada yang 12GB. Yap, beneran 12GB. Ini besar banget ya buat di kelasnya. Kalau yang 12GB ini tuh bisa ditambahin Fusion Memory sampai 12GB juga. Ya fitur gimmick yang mungkin ya nggak bakal kepake juga karena RAM bawaannya ini udah besar banget. Kecuali RAM aslinya itu cuma 4 atau 6GB, jelas fitur kayak gini bakalan sedikit ngebantu. Tapi ini 12GB, jadi aku rasa nggak akan berasa bedanya. Buat dipake aktivitas seharian udah enak. Multitasking juga lancar ya, aman lah buat kebutuhan sehari-hari. Nah, kalau buat performa gamingnya, langsung aja kita cobain gimana Helio G99 Ultimate ditandem sama RAM 12GB. Main game Mobile Legends, dapetin settingan high dengan frame rate high. Ya, sayangnya belum dapet settingan yang lebih tinggi dari ini. Tapi disini lancar ya, dapetin 60fps, nggak ada kendala sama sekali. Dan ini bener-bener lancar bahkan setelah 3 kali main sekalipun. Lanjut kalau buat PUBG Mobile, settingan yang didapat ini ada di Smooth Ultra sampai HD high. Yap, 40fps ini bisa didapat dengan lancar disini tanpa adanya frame drop sama sekali pas dimainin. Buat gyroscope ini juga udah hardware ya, jadi emang pengalaman main PUBG disini udah enak. Minus nggak bisa settingan ekstrim aja nih. Dan kalau misal bisa dapet settingan ekstrim, pecah. Kalau buat Genshin Impact ini aku coba di settingan lowest. Dan alhasil pas lagi jalan-jalan santai gitu aja, fps ini ada di kisaran 35-45fps. Terus pas lagi tarung ya kurang lebih sama di 35-45fps, tapi beberapa kali juga sempat turun ke 30 bahkan 20 tujuan fps. Masih cukup oke sih dan masih bisa banget buat main Genshin disini dengan nyaman. HP ini juga ada fitur bypass charging ya, jadi tuh kita bisa main game sambil nyolok ke listrik tanpa ngerusak baterainya. Karena daya dari aliran listrik nggak disalurin ke baterai, melainkan langsung jadi sumber daya buat smartphone-nya. Fitur yang cukup keren nih buat HP sejutaan. Kalau buat baterai ini kapasitasnya 5000 mAh. Buat dipakai nonton Youtube selama 1 jam, baterainya ini berkurang sebanyak 5%. Main sosmed TikTokan dan Instagraman selama 1 jam, baterainya ini berkurang sebanyak 6%. Dan buat main Genshin di settingan lowest, selama 1 jam, baterainya ini berkurang sebanyak 19%. Sementara itu buat kecepatan ngecas, ini ada di 45W. Yang kencang banget ya buat di kelasnya. Isi daya dari 0 sampai full ini butuh waktu 1 jam lebih sedikit. Kalau buat sistem operasi, Aytel RS4 ini tuh pakai Aytel OS 13 dengan basis Android 13. Yap, sayangnya startnya masih dari Android 13, bukan 14. Untuk informasi update sendiri, aku belum dapat info dari pihak Aytel-nya ya. Jadi ya kita tunggu aja ke depannya kayak gimana. Oke dan terakhir kita mau bahas soal kameranya. Jadi buat kamera Aytel RS4 ini tuh dibekali dengan setup dual camera. Ada kamera utama yang punya resolusi 50MP yang ditemanin lensa pemanis AI Cam. Terus yang di bagian depan ini resolusinya 8MP. Buat hasil ya not bad lah. Cuma gambar disini tuh keliatan banget ya ditajemin dan diboose lagi buat warnanya. Jadi keliatan nggak natural buat processingnya. Ya buat foto siang-siang begini hasilnya udah cukup banget lah buat kebutuhan sehari-hari. Cuma ya buat ukuran HP yang fokusnya ke performa, aku tuh cukup lumayan kaget sama hasilnya. Aku kira bakalan jelek tapi ternyata ini melebihi ekspektasi lah. Nice! Oke ini contoh perekaman video dari Aytel RS4 direkam pakai resolusi Full HD 30fps. Hasil perekamannya seperti ini. Ini coba kita pakai jalan ya. Ini belum pakai tambahan stabilisasi. Masih keliatan guncangan-guncangannya ya. Nanti kita bakal coba bandingin kalau misal udah pakai stabilisasi tambahan. Nah ini ultra-stabilnya udah aktif. Kayak gini. Oke keliatan lebih stabil ya. Lebih enak juga buat dilihat. Ini buat Full HD 60fps. Lebih smooth. Cuma disini nggak ada pilihan buat stabilisasi tambahan ya. Jadi kalian kalau ngerekam pakai 60fps bakal kerasa guncangan-guncangannya. Gempa bumi. Ini dipakai jalan santai. Kayak biasa Transient Holding ada 2K 30fps hasilnya seperti ini. Disini sama juga nggak bisa pakai stabilisasi tambahan. Bakal terasa gempa buminya. Oke ini contoh perekaman video dari Itel RS4. Direkam pakai resolusi Full HD 30fps. Hasilnya seperti ini. Ini ultra-stabilnya belum diaktifin ya. Coba kita pakai jalan. Ya kerasa gempa buminya. Kalau ke backlight. Muka sedikit agak gelap. Kadang terang. Tapi resiko belakang dikorbanin jadi putih gitu ya. Oke. Full HD 30fps. Ada ultra-stabil. Lebih nge-crop. Cuma hasilnya lebih stabil ya. Kalian pilih sesuai kebutuhan aja. Cuma ini nge-cropnya nge-crop banget. Muka full kelihatan gitu ya. Oke. Kalau buat backlight. Ya sama aja. Kalau cahayanya bagus ya bagus sih. Buat kamera depannya. Di kamera depan nggak ada Full HD 60fps. Jadi langsung ke 2K 30fps. Hasilnya kayak gini. Gimana menurut kalian? Kalau dipakai jalan. Hasilnya kayak gini. Kalau backlight. Ya sama. Kalau muka terang. Belakang jadi putih. Oke. Gitu. Buat yang 2K 30fps. Lanjut. Ini ada bokeh video. Cuma dia terbatas di 720p 30fps aja ya. Hasilnya seperti ini. Untuk garis-garis blur-nya kurang sedikit rapi di bagian rambut sini. Ya wajarlah buat HP sejutaan lagi-lagi. Oke. Hasilnya seperti ini. Kita balik ke studio. Oke. Kesimpulannya. HP dengan harga yang start dari 1,6 juta ini gimana ya? Ya bagus. Sebenernya gak perlu buat ambil storage yang lebih gede. Karena beda harganya itu bisa sampai 500 ribu lebih. Mungkin aku bakal nyaranin ambil yang 8 per 128GB aja. Kalau misal ada budget lebih. Mending ambil HP lain dari Transion. Yang harga 2 jutaannya itu banyak yang lebih keren. Terutama di layarnya ya. Aku agak kurang suka nih sama layarnya RS4 ini. Karena masih pakai IPS. Buat yang harga 2 jutaannya. Kalau misal harganya 1,6 sih ya gak apa-apa lah ya. Ini udah mantep. Cakep. Dan oke. Mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian. Supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke. Terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis. Dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.